Intro Cetatat report dan kesulangan Sidojo Sahabat, mendebar kebaikan serta saling menghargai dan menghormati bukan hanya bermanfaat bagi sesama tapi juga kedamaian hati bagi orang yang melakukannya Penelitian menunjukkan, sesuatu yang sederhana seperti bersikap dan berbuat baik bisa mengurangi rasa stres dan kecemasan serta meminimalkan perasaan benci pada sesama umat manusia atau umat beragama Dalam program Perspektif edisi Jumat 2 April dengan tema Jangan ada benci antar saudara sendiri Tamhid Masyudi, Sekretaris Forum Komunikasi Antarumat Beragama FKUB Provinsi Jawa Timur mengatakan hanya karena keyakinan yang berbeda ini tidak menjadi dasar untuk kita saling membenci antarumat beragama Memang dari berbagai agama yang ada di Indonesia ada enam agama yang besar agama-agama yang kecil itu cukup banyak di masing-masing daerah-daerah kepulauan dan lain sebagainya itu mereka punya pandangan agama sendiri-sendiri dan itu harus kita hargai dan kita hormati kami sendiri di FKUB Provinsi Jawa Timur ini bergaul dengan berbagai latar belakang orang bahkan latar belakang keagamaan yang macam-macam itu kami bisa bersatu karena saling tahu di FKUB Provinsi Jawa Timur itu mengembangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang harus kita sebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak membenci karena tahu jadi misalnya ya kalau yang apa yang di agama lain itu kan tadi ada keagamaan hari ini diperingati oleh teman-teman dari Katolik maupun Kristen maka kita hargai bahwa hari ini ada ajaran dari Kristen maupun Katolik itu ada ajaran Pasca Agung ya ada kegiatan-kegiatan yang harus kita hargai mereka bukan kita benci karena kita tidak sama keyakinannya terus kita benci nah itu tidak boleh nah inilah yang dikembangkan oleh FKUB Provinsi Jawa Timur dengan apa? membuat sebuah catatan kecil yang bentuknya adalah etika beragama di Indonesia dan Alhamdulillah ini FKUB Provinsi Jawa Timur satu-satunya yang sudah membuat etika beragama di Indonesia itu dan ini kita sebarkan ke berbagai kalangan termasuk ke FKUB-FKUB Provinsi Indonesia kita jadikan sebagai perdoman bagi kita bagaimana kita hidup bersama di kolom Indonesia yang menyatu tapi bersaudara meski beda keyakinan dan pandangan hidup keagamaan kita intinya disitu Haji Prasetyo, budayawan dari Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia Lesbumi NU menyampaikan gejala kebencian sedari awal seharusnya tidak kita abaikan agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari konflik masyarakat gejalannya itu pasti juga ada dan oleh Prof. Prasetyo Magulah dipelajari salah satunya yaitu nyebar kebencian yang sepele-sepele itu itu nanti mengendam dan itu nanti meledosnya ya jadi bom gitu baru kita kaget gitu tapi pada saat kita melihat ada ada ujaran kebencian di ruang publik kita nggak pernah ngurus ada kebencian itu disampaikan di tempat ibadah kita nggak peduli lantas diskriminasi-diskriminasi itu masuk ke wilayah pendidikan kita juga nggak peduli tapi begitu ada bom kita bingung nah ini kan kita menjadi masyarakat yang tidak peka gejalanya kita abaikan begitu meledak baru kita bingung sahabat manusia ditakdirkan Tuhan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan interaksi sosial dengan sesama sebagai makhluk sosial manusia juga memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan material maupun spiritual maka mewujudkan kerukunan adalah kunci untuk saling membantu dan peduli sehingga tercipta kondisi yang aman, tentram, dan damai Panji Harto, Suara Sidoarjo J weatherbook Report, da Syaangeko J Netflix J weatherbook J weatherbook